Pemkot Bandung melalui PDAM Tirtawening bakal memperbaiki rumah warga yang rusak akibat jebolnya pipa transmisi PDAM di RW5, Kelurahan Maler, Kecamatan Batu Nunggal, PJ Wali Kota Bandung. Bambang Tirtawiono mengatakan direksi PDAM sudah bertemu dengan warga yang terdampak guna membahas perbaikan rumah dan kompensasi kerugiannya. Kami juga sudah instruksikan dinas pemadam dan penanggulangan bencana bersama instansi lain bergerak cepat tangani musibah ini, ujarnya, Kamis, 6 Juni 2024. Bambang menjelaskan, pipa transmisi PDAM yang meledak sudahlah tua berusia 50 tahun sehingga perlu evaluasi menyeluruh guna mencegah kejadian serupa di masa depan, kami mohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan dan tak bisa langsung meninjau ke lokasi. Saat kejadian saya sedang monitoring perbaikan jalan di sejumlah daerah sebagai kepala dinas BMPR Jabar, Katanya, Direktur PDAM Tirtawening, Sonny Salimi menyebut pipa yang bocor itu berukuran 90 cm yang membawa air baku dari pangalengan ke badak singa untuk diolah. Pipa bocor tersebut, pipa air baku dan bukan pipa air minum, sekarang kami coba langkah evakuasi warga terdampak. Kami lakukan pembersihan dahulu untuk memastikan luas dan panjang pipa yang harus diganti. Sebab, jika semakin panjang retakannya maka beberapa rumah pun harus kami bongkar. Yang mudah-mudahan sih enggak terlalu panjang dan terdampak agar kami tak perlu bongkar kiri dan kanannya, ujar Sonny di lokasi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton